Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. PKTV Grece Beneh Pada momentum Hari Guru Nasional 2022 dan untuk memeriahkan HUD ke-77 Persatuan Guru Republik Indonesia, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang menggelar seminar pendidikan dengan tema Pendidikan Serentak Berinovasi, Wujudkan Merdeka Belajar, Guru Hebat, Indonesia Maju di Ballroom Hotel Grand Mutiara, Kamis 24 November 2022. Dalam sambutannya, Ketua Panitia Acara Sinto yang juga Kepala Sekolah SMP YPK Bontang menyampaikan, dengan dikelarnya seminar tersebut diharapkan dapat memberikan motivasi kepada seluruh peserta agar dapat memberikan layanan pendidikan yang terbaik untuk anak didik. Dengan mengangkat tema Serentak Berinovasi, Wujudkan Merdeka Belajar, Guru Hebat, Indonesia Maju. Diharapkan dapat menjadikan para pendidik memahami karakteristik siswanya dan memberikan pelayanan terbaik untuk para peserta didik. Ini sejalan dengan kebijakan kependibut, yaitu perdika belajar yang berkorektasi bagaimana pendidikan kita lebih dioperasikan pada karakteristik kebutuhan murid, juga kebutuhan murid di masa yang adikkan data. Jadi paradigma pendidikan, cara mengajar kita itu harus berubah. Bukan nurus sebagai sentral saja sumber ilmu, tapi yang nomor satu subjek dari pendidikan adalah siswa. Maka paradigma itu mulai sekarang harus diubah. Dan pelayanan kita terhadap peserta didik adalah nomor satu. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Bontang Lukman yang hadir mewakili Wali Kota Bontang, dalam sambutannya menyampaikan, pembangunan pendidikan merupakan salah satu prioritas utama. Dalam pembangunan nasional yang merupakan aset penting dalam meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Sehingga peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia merupakan tanggung jawab semua pihak. Guna menjadikan anak bangsa, menjadi insan-insan yang cerdas, dan memiliki wawasan luas akan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pendidikan merupakan salah satu prioritas utama dalam pembangunan nasional. Dalam pembangunan nasional, pendidikan merupakan aspek penting dalam meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia merupakan tanggung jawab semua pihak. Tak terlepas pemerintah perempuan dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan apa yang terkuang dalam mengundang-undang setiap pendidikan nasional bahwa tugas itu untuk mensukseskan program pencerdasan kehidupan bangsa melalui kemitraan. Maaf, melalui kementerian pendidikan bukanlah hanya tugas pemerintah semata. Tetapi tugas itu adalah tugas bersama antara pemerintah masyarakat. Guna menjadikan anak bangsa menjadi insan-insan yang cerdas. Kepala Distrikbud Bontang, Bambang Cipto Mulyono pada kesempatan tersebut menyampaikan, setelah cukup lama tidak melaksanakan seminar pendidikan dikarenakan kondisi pandemi. Akhirnya pada tahun 2022 ini, kembali Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat melaksanakannya. Dirinya berharap dengan dilaksanakan seminar tersebut, maka dapat membangkitkan semangat para guru, menciptakan inovasi dan mewujudkan program Merdeka Belajar di Bontang. Semana seminar ini dalam rangka meringat di hari guru yang ke-77 dan membangkitkan kembali semangat pendidikan kita yang sudah dua tahun lebih kita lost learning dikibat pandemi COVID-19. Dan mudah-mudahan dengan seminar pendidikan ini bisa membangkitkan lagi semangat para guru, para penggiat pendidikan untuk mewujudkan inovasi, mewujudkan Merdeka Belajar di Kota Bontang. Sementara itu, Ketua PGRI Kota Bontang, Dasuki, mengapresiasi kegiatan seminar tersebut. Dirinya berharap melalui seminar pendidikan ini dapat memacu para guru yang ada di Kota Taman agar terus belajar untuk mengikuti perkembangan yang ada. Para guru yang mengikuti seminar tersebut bisa mempraktekan apa yang mereka dapat kepada para anak didik. Dalam rangka memperingati hari guru dan PGRI yang ketuk-ketuk, ini adalah sebuah kado hadiah untuk pemerintah Kota Bontang, masyarakat Kota Bontang, bahwa kita menggelar seminar hari pendidikan, hari guru, hari PGRI, ya dengan karya guru-guru, yaitu buku dengan judul Guru Bontang Menulis. Ini sebuah lompatan, mudah-mudahan ini menjadi menginspirasi kita semua untuk selalu menulis dan saya berharap pada semua guru untuk selalu belajar, mengikuti perkembangan dan tadi kita mendengarkan materi-materi dan mudah-mudahan itu bisa dipraktekan di kelas-kelas, di ruang-ruang kelas untuk guru-guru yang sedang mengajar. Dalam kegiatan seminar pendidikan tersebut dilakukan pula penyerahan pelakat terima kasih kepada para sponsor yang telah mendukung kegiatan ini, diantaranya PT. Bubu Kaltim, PT. Pama Persada, PT. Penerbit Erlangga, PT. Bangkal Tim Tara, PT. Kaltim Nitrat Indonesia, dan Bangkal Tim Tara. Untuk mengisi seminar tersebut didatangkan tiga orang narasumber, yaitu Eva Dipanti, Ayunda Ramadhani, dan Suharman. Demikian Rudy, PKTV Muartekan.